Hai chess lovers, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal teknik dasar bermain endgame Raja, Benteng, dan Pion. Ini teknik dasar yang harus kalian ketahui dan semua level harus menguasai teknik ini Yap, di posisi yang pertama, saya akan ajak kalian untuk mengenal posisi Pilidor Teman-teman, saya ingin kalian untuk menjadi pemain hitam. Gimana sih cara hitam untuk bisa menahan remis dalam posisi ini? Pause videonya kalau kalian ingin menebak dan jawabannya adalah dengan Yap, teknik Pilidor yaitu dengan membatasi pergerakan Raja untuk masuk ke baris ke-6 Maka hitam akan mendorong Pion F6 untuk Rajanya masuk ke petak G6 Dan hitam akan menarik benteng sampai ke petak B1 Tujuannya apa? Apabila Raja G6 tujuan skak mat putih ingin lakukan Hitam akan memberikan skak dan skak ini akan berujung remis Kalian tinggal skak-skak terus saja Dan putih tidak akan memiliki progres Itulah yang dikenal dengan teknik Pilidor Di bangunan yang kedua, kita akan bahas mengenai Lucena Position Lucena Position adalah teknik menggaris Raja ya teman-teman Jadi benteng membatasi pergerakan Raja untuk membantu bertahan di posisi ini Kita jadi pemain putih, gimana supaya Pion kita jadi promosi guys Dan juga kalau mau bahas tentang Lucena Position dan endgame seperti ini Kita akan bahas Building Bridge Yaitu membangun sebuah jembatan Caranya gimana? Yap, langkah pertama yang harus kalian menekan adalah jalan benteng F1 skak Kemudian apabila hitam memainkan Raja G7 maka benteng ke petak F4 Kemudian apabila Raja ke petak D6 maka putih akan memainkan langkah Raja ke petak E7 Nah, petujuannya apabila dilakukan skak oleh hitam maka Raja D6 Hitam akan skak kembali Raja ke petak E6 Dan apabila benteng ke petak D3 maka putih akan benteng ke petak S4 Apa tujuannya? Benteng C8, Pion Promosi Yap, nah apabila Raja ke 5 kalian bisa langsung Building Bridge Kalau misalkan tadi Raja ke 7 benteng ke petak C8 Dan yap, benteng menutup inilah yang disebut dengan Bridge atau jembatan Supaya Pion Putih promosi Nah, kita ke bangunan yang ketiga Kita akan menggunakan teknik Skewer, teman-teman Skewer Bagi putih Nah, seringkali mendapati posisi kita unggul satu pion dan putih akan promosi Tapi benteng hitam menjaga dari belakang Bagaimana supaya putih bisa menang? Maka kalian bisa gunakan teknik skewer ini Yaitu dengan benteng tarik ke petak H8 Di sini ada space, teman-teman Ada ruang untuk putih Yang apabila hitam di sini makan pion di petak H7 nantinya Kita menghindari skak dulu Maka akan terjadi Skak benteng H7 dan benteng akan hilang Itulah yang dikenal dengan teknik Skewer Nah, di posisi yang kelima Kita akan bahas mengenai Gimana sih cara kita ketika memiliki keunggulan pion Melawan hitam yang sekarang memiliki raja dan benteng aja Bagaimana menempatkan Bagaimana mengoptimalkan posisi benteng kita Supaya pion kita lebih cepat promosi Yaitu dengan benteng di belakang pion, teman-teman Jadi kalian harus lakukan benteng ke petak H4 Skak, raja E3, dan benteng ke petak H4 Nah, ini lebih memiliki tenaga lagi pionnya guys Jadi kalian akan mempromosikan pion di sini Ya, atau bisa raja ke petak E5 dulu ya Untuk membatasi pengerakan raja Kalau dorong aja tadi, raja juga akan menang Oke, dan di posisi ke enam Yaitu dengan Terkadang kalau kita posisiin game Kita akan menemui pertukaran Yaitu, teman-teman kita harus pikirin Pertukaran itu kadang membuat kita untung dan bisa menang Contohnya, di posisi ini Putih jalan Yap, benteng ke petak B8 Kemudian kita makan jalan Raja naik Dan kemudian skak kembali Nah, pion kita tidak akan terkejar oleh sang raja Nah, itulah kira-kira enam posisi Teman-teman Sorry Posisi yang harus kalian apalin ya Ada lima totalnya, sorry Aku nyebutnya enam Gimana menurut kalian? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa dukung RL Chess dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Kita bahas video apa lagi guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!